Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan KTTG 20 di Brazil. Dan dalam pidatonya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan anggarannya yang mengalokasikan sangat besar untuk sektor pendidikan demi masyarakat bisa keluar dari pemiskinan. Presiden mengaku senang Indonesia dapat bergabung dengan KTTG 20 tahun ini. Tantaran isu yang diusung dekat dengan isu sehari-hari di masyarakat Indonesia. Menurut Presiden, persoalan kemiskinan dan kelaparan untuk Indonesia ini adalah soal ketentangan nasional yang vital. Karena selain anggaran besar untuk pendidikan, Presiden juga menekankan makan bergizi gratis sebagai strategi yang paling penting untuk mengurangi kemiskinan dan juga kelaparan. Presiden juga menargetkan dalam lima tahun Indonesia bisa berkontribusi dengan aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan. Prabowo sebut resep negara gagal. Agak, ya? Presumatnya adalah osm kita. Tapi, kita tidak akan digunakan untuk agak kemiskinan jika kemungkinan orang-orang tidak dapat menikmati agak kemiskinan itu. Jika kawasan saja teranggung dari kemungkinan sangat-sanggung, In my opinion, that is a recipe for a failed state That is my conviction There must be equal opportunity The economy must not be designed to keep the majority of the people poor Apakah Prabowo sedang menyindir Jokowi? Ataukah sedang menyindir diri sendiri? Kayaknya gak mungkin kalau menyindir diri sendiri Tentu beliau pasti punya argumentasi yang kuat ya Tapi kalau menyindir Jokowi, nah ini sebenarnya lebih mungkin Karena kan kita lihat bagaimana statement-statement Prabowo selalu NKRI banget lah gitu ya Akan memangkas habis koruptor Akan dikejar koruptor sampai ke Antartika Tidak boleh ada negara dalam negara Pik kedua itu negara dalam negara itu Pik satu juga mungkin ya, begitu ya Saya belum pernah kesan Jadi yang kita lihat hari ini Mohon maaf Pak Prabowo Apa yang Bapak sampaikan Itu belum kita lihat realisasinya Kesepadanan antara apa yang disampaikan dengan apa yang dipraktekan Iya Sekedar contoh misalkan kebiasaan Pak Jokowi yang foto-foto di sawah Atau di tempat bencana atau dimanapun sendirian gitu ya Itu juga diikuti oleh Pak Prabowo Foto sendirian Kan kita ini super tim Gak ada superman Gak ada super tim Tapi saya tidak buru-buru untuk memberikan judgment bahwa Prabowo sudah gagal Ya seratus hari pun belum Kita, saya mengapresiasi secara pribadi Apa yang dilakukan oleh aparat Pak Prabowo Dengan Kapolri yang memangkas Mulai menangkap orang-orang yang terlibat judol Walaupun orang-orang yang sama di kepolisian Tapi di eranya Jokowi itu gagal Udah bisa ditangkap satupun Tapi di eranya Pak Prabowo Kena itu Itu saya apresiasi Saya acungi jempol Tapi di sisi lain Seperti pik dua misalkan Yang malah bangsa indiru yang diperiksa untuk kedua kalinya Jangan-jangan besok diperiksa langsung jadi tahanan Mudah-mudahan tidak Tapi pro oligarki ini masih terlalu sangat kuat dibandingkan pro rakyat Dari apa yang terjadi hari-hari ini Ya mungkin Pak Prabowo belum bergerak secara maksimal Menunggu pulang ke Indonesia melakukan gebrakan-gebrakan baru Itu yang kita harapkan Tapi ketika Pak Prabowo bicara bahwa ketika kekayaan itu Hanya dikuasai oleh segelintir orang Maka itu resep negara gagal Justru itu yang terjadi di Indonesia Satu persen Yang menguasai Sembilan puluh sembilan persen Begitu beranggali ya Satu persen dari orang kaya di Indonesia Itu menguasai lima puluh persen perekonomian Indonesia Kalau di dunia lebih timpang lagi Satu persen orang kaya di dunia Menguasai sembilan puluh persen aset dunia ini Artinya kalau satu persen itu membayar pajak dengan baik Taat pajak itu sesungguhnya kita memiliki Kita mengharapkan begitu Tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang Kepatuan pajak Satu persen jelas kami akan memfokuskan Karena dia memberikan kontribusi luar biasa banyak Tapi di semua negara Tidak ada negara yang kuat Dan dalam hal ini memiliki martabat dan dihormati yang tinggi Apabila tidak seluruh rakyatnya ikut serta Jadi meskipun memang betul kami akan memfokuskan Di satu persen ini dari sisi Berapa nilai yang mereka deklarasikan Berapa yang mereka akan tebus Kami juga menghima seluruh masyarakat Untuk berpartisipasi Ini adalah tempat mereka untuk memulai kepatuhan Atau Boy Tohir pernah mengatakan Bahwa orang-orang yang berkumpul disini Yang menguasai sepertiga kekayaan negeri ini Nanti ada videonya Meri kali ini Jadi rakyat hanya jadi penonton Bukan sekedar jadi penonton Tapi juga jadi korban Siapa yang akan menikmati PIK 2 Ya kita lihat saja siapa yang menikmati PIK 1 Kan begitu Ada warga kita Ada Tapi kan hanya berapa persen Jauh Maka kita akan lihat Kabar dari Tempo Prabowo titik 2 Kekayaan dimiliki segerintir orang Itu resep negara gagal Sedang bicara negara apa Pak Negara Brazil Karena sedang bertemu Brazil Pasti tidak dong Sedang bicara negeri Indonesia Negara Indonesia Mestinya kan tidak juga dong Masa sih Aib mau di War-War gitu Tapi itu gambaran Indonesia hari ini Coba kita lihat beritanya Presiden Prabowo Subianto Mengatakan Sedang memfokuskan diri Pada kebijakan yang dianggapnya fundamental Serta strategis Seperti makan bergiji gratis Jeneral Purnawirawan TNI ini Meyakini setiap pemimpin Dan pemerintah harus Mampu memberi makan rakyatnya Bagus Sampai titik ini Sepakat kita Prabowo menyampaikan ini Saat menghadiri Indonesia Brazil Business Forum Yang digelar di Copacabana Palace Rio de Janeiro Brazil Ahad 17 November Kemarin ya Yang menyebut Visi pemerintah Untuk makan bergiji gratis ini Sejalan dengan Visi konferensi tingkat tinggi Atau KTTG 20 Brazil Yang fokus Memerangi Kemiskinan Dan kelaparan Pertumbuhan ya Kemakmuran adalah Tujuan kita Tetapi tidak ada gunanya Pertumbuhan yang tinggi Jika mayoritas rakyat Tidak dapat menikmati Pertumbuhan Itu Pak yang terjadi hari ini ya Jika kekayaan Hanya dimiliki oleh Sangat segelintir orang Menurut pendapat saya Itu adalah resep Untuk negara yang gagal Pak Prabowo pernah Mewanti-wanti kita Hati-hati Indonesia akan menjadi Negara yang gagal Berapa? 2030 Atau berapa itu? Harus ada kesempatan yang sama Kata Prabowo Secara narasi Oke banget ini ya Kata Prabowo Tidak boleh dirancang Ekonomi Kata Prabowo Tidak boleh dirancang Untuk membuat Mayoritas rakyat Miskin Ya Hari ini Yang begitu terjadi Tanpa memberikan rincian Mantan Menteri Menhan ini Menyebut bahwa Ia akan mempelajari Contoh program Makan gratis Di Brazil Dalam pertemuan Dengan pebisnis Indonesia Brazil Prabowo juga Menyoroti banyaknya Kesamaan antara Indonesia dan Brazil Mulai dari sumber Daya alam Maupun visi strategis Untuk masa depan Dia juga menyampaikan Bahwa Indonesia Memiliki cadangan Perikanan terbesar Kedua atau ketiga Di dunia Tetapi kekurangan 40 ribu Kapal penangkap ikan Berkapasitas 150 sampai 3000 GT Ini yang Hasil buah Dari rezimnya Mulyono Tapi kita ini Dengar Tempoh hari Ketika Siapa namanya Erik Thohir Juga berniat Jadi presiden Kan sempat bikin Relawan Ada yang disampaikan Boy Thohir Bahwa sepertiga Penyumbang ekonomi RI Siap menangkan Prabowo Gibran Jadi setelah Gak jadi Calon Capres Maupun Cawapres Akhirnya merapat Ke Prabowo Gibran Erik Thohir Kan begitu Tapi Boy Thohir Kakaknya Ini menyampaikan Ngeri juga Kita denger ya Oke Jadi sebagai background Bapak Sebenernya ini Relawannya Erik Thohir Pak Jadi ada Relawannya Erik Thohir Ada ethos Ada etas Ada relawan Dimana-mana Dan memang Kebetulan Ini relawan-relawan Yang memang Teman-teman Alumni Dari LA Dari Boston Dari Long Beach Dari California Dari DC Dari semua Lepak Dan ini Sudah Berjuang Bersama-sama Dengan Pak Erik Dari Dari mulai Dan ini Dan ini The richest Wanita In Indonesia Dan semuanya Pak Wah ada Pak Ada Mas Kuya Sama Teko Juga Oke Jadi Isin Bapak Terima kasih Atas kehadiran Yang luar biasa Ini membuat Semangat Kita Pak Untuk Tadi Sekali putara Sekali putara Sekali putara Terima kasih Wah salam Luar biasa Dan berhasil Turun semua Yang memiliki Sepertiga Kekayaan Di Indonesia Melalui Pengakuan Boito Hirbarusan Memang berhasil Kita target Satu putaran Berhasil Satu putaran